Teman-teman untuk upayakan mengapa Al-Quran ya, pastikan teman-teman masuk ke frekuensi Alpha dan Beta Frekuensi kursus untuk beringkatan dimana kita bisa berinteraksi secara luar biasa dengan Al-Quran Ingat, jangan lupa subscribe-nya Subscribe, like, and share Bahagia itu adalah ujung dari segala ujung tujuan manusia Jadi kalau manusia ditanya mau dari manapun, ditanya pasti ingin bahagia Siapa yang hidupnya tidak ingin bahagia? Angkat tangan Enggak ada, semua pasti ingin bahagia Dan teman-teman berusaha untuk selalu bahagia Kalau bisa, dimanapun kita upayakan selalu bahagia Terutama kalau kita lagi belajar Karena kalau lagi belajar, stress itu tidak akan bisa maksimal Lagi belajar itu harus bahagia Ada situasi tertentu di dalam diri kita Nakinya yang seperti apa Dan juga lingkungan sekitar kita seperti apa Yang menyebabkan kita bahagia Nah, kalau kita tidak belajar dalam keadaan bahagia Itu dahsyat Ada yang namanya frekuensi-frekuensi tertentu Ya, ada saluran-saluran Jadi, kalaupun kita nyatakan radio kan ada frekuensinya tuh Nah, ada yang Kalau tidak pas frekuensinya Kan kekeresekan Terutama frekuensi untuk bagaimana kita belajar Beringkasi dengan al-Quran Oh, itu bisa ini Bisa dahsyat Bisa luar di Al-Quran tidak akan lagi semarangan Jadi ke-al-Quran cuma tulisan Al-Quran itu akan ada energinya Al-Quran itu akan ada Setiap kalimat, setiap kata di dalam al-Quran Mengandung energi yang luar biasa Maka dia Nah, luar biasa Ketika Nabi Muhammad di ancam dengan percang Siapa yang akan menerwa? Menolong kamu Nabi Muhammad bilang apa? Allah Cukup satu kata Allah Itu Tapi itu saya yang memberi ini Dia menyampaikan kata Allahnya itu Tidak sebatas Sebuah kata Tapi ada energi di dalamnya Maka Siang akan Ngebunuh, pegang pedang Dia kebetaran Dan hanya terpulainah Jatuh itu pedang Dia ambil oleh Nabi Muhammad Baru dia bersiap Kata Allah Saya disampaikan dengan Penuh energi Itu akan luar biasa Tapi kalau dia disampaikan dengan kata Allah Biasa Tanpa ada energi Itu tidak ada larunya Nah, mudah-mudahan teman-teman juga Sebagai para penghapal Apa? Aturan Ya, mudah-mudahan Bukan sebatas Menghapal Kata atau Kalimat Ya Upayakan Kalau bisa sampai Dapatkan Energi dari Aturan Ya Dapatkan Sampangnya Jadi ketika Teman-teman Kalau pakai energi Menyebutkan Yang hapalan saja disampaikan Oh itu Kalau bisa Dunia Oleh kalimat-kalimat Yang teman-teman Sampaikan Oleh tulisan-tulisan Ayat-ayat Al-Quran Yang teman-teman Sampaikan Itu bisa Menghebohkan Dunia Karena Kalimat Ayat-ayat Al-Quran Bukan sebatas Ritual saja Ucapan biasa Tapi sesuatu yang luar Biasa Ada energinya Yang luar biasa Kalau lihat disana itu Ada tingkatan itu Ada frekuensi Ada frekuensi-frekuensi Jadi ada yang disebut Frekuensi otak kita Ada yang namanya Beta Itu berarti Normal Pakai frekuensi normal Hasilnya pun Normal Normal Kalau pakai frekuensi Biasa Jadi kalau teman-teman Ada Punya radio Dengan kualitas radio Yang bagus Dengan yang biasa Yaitu Beningnya itu Yang namanya Lain Dengerin radio Pakai speaker biasa Cepreng kan Rasanya gimana Ngaruhnya Tidak ada Dibandingkan dengan Kita mendengarkan Sebuah radio Atau ya Kita yang bacakan Ayat Al-Quran Yang gitu Itu dibuat Dengan ditambahkan Dengan Atur Ada mixernya Ditata Pas sekali Pas disampaikan saja Wah udah langsung Menggetarkan ini Hati para Pendengarnya Itu karena Frekuensinya Dah siap Jadi ada Frekuensi beta Itu biasa Ada frekuensi Alpha Dan Teta Ini frekuensi yang Luar Biasa Dan itu yang akan Menggetarkan Nah kalau bisa Dalam sholat saja Bagaimana kita bisa Meninteraksi dengan Allah Itu frekuensi khusus Gak bisa kita Dengan frekuensi yang Biasa-biasa saja Bisa saja Tapi dampaknya Biasa Kalau ini dampaknya Luar biasa Masuk ke frekuensi yang Luar biasa Yang kita fokus Jadi kenapa Ada disini Teman-teman Di karang Supaya apa Supaya fokus Supaya masuk Ke gelombang Alpha Dan Teta Dalam gelombang Itu akan Lebih memungkinkan Teman-teman Bisa Menghafal Lebih banyak Tidak sekedar Lebih banyak Lebih berkuat Kualitas Kuantitatif Dan Kuantitatif Kuantitatif itu Hapalannya Tambah banyak Kalau Kuantitatif Energinya Muncul Energi Membawa Perubahan Kedirinya Energi Membawa Perubahan Kelingkungannya Semakin Bertambah Banyak Hapalannya Teman-teman Semakin Memancar Energi Al-Quran Dari kejauhan Saya ketemu Adik-adik Ini wajah-wajah Al-Quran Sudah ada Ini Auranya Sudah Dasyat Perubahan